Pemirsa dari pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Landak menetapkan sebanyak 2.284.585 pemilih sementara atau DPS untuk Pilkada 2024 dan dari pemutakhiran tersebut juga ditetapkan sebanyak 1.003 DPS dari 156 desa. KPU Kabupaten Landak melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS untuk Pilkada 2024 dari total 284.585 DPS yang telah ditetapkan tersebut. Ketua KPU Landak Lisanto mengatakan salinan DPS akan segera diberikan kepada Bawaslu serta Forkopimda Kabupaten Landak termasuk KPU Provinsi Kalbar untuk dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi. Dari data DPS ini tercatat terjadi penurunan data 2025 dari DPT Pemilu 2024 yang tercatat sebanyak 286.610 pemilih. Sebelum ditetapkan sebagai DPT, data tersebut masih memungkinkan terjadi perubahan dalam tingkat waktu masa perbaikan. Kabupaten Landak pada hari ini telah dilaksanakan yaitu dengan orincian jumlah kecamatan 13, jumlah desa 156, jumlah TPS 1003, jumlah pemilih laki-laki 149, 883, pemilih perempuan 134, 702, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 284, 585. Ketua KPU Landak, Lee Santo mengatakan dalam 10 hari masa perbaikan masyarakat turut memastikan apakah telah terdaftar sebagai pemilih atau tidak melalui portal cek DPT online sehingga bisa turut melapor jika ternyata belum mendaftar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.